Kucuran stimulus dari pemerintah di sektor properti telah menongkrak penjualan hunian hingga tengah tahun, tahun 2021, insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP, menjadi angin segar yang menopang pertumbuhan sektor properti. Ketua Memeril Estet Indonesia atau Ray Paulus Totok Lusida mengakui insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP menjadi katalis positif bagi pemulihan industri properti. Sebagai gambaran penjualan properti pada periode kuartal 1 tahun 2021 tumbuh sekitar 15 persen dibandingkan kuartal 4 tahun 2020. Rumah tapak mendominasi penjualan. Dari sisi harga rentang harga 1 miliar rupiah ke bawah menguasai pangsa pasar dengan porsi hampir 90 persen. Oleh sebab itu, Ray pun sudah mengajukan permintaan kepada pemerintah agar masa berlaku insentif PPN DTP bisa diperpanjang dari semula berakhir pada Agustus menjadi Desember 2021. Menurut Ray hal ini penting untuk menyediakan rumah siap hundi yang bisa diserah terimakan sesuai dengan syarat dari pemerintah. Seperti diketahui melalui peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 Garis Miring PMK Garis Miring 010 Garis Miring 2021, pemerintah memberikan insentif PPN untuk rumah tapak dan rumah susun dengan harga maksimal 5 miliar rupiah. Insentif itu berlaku 6 bulan mulai dari 1 Maret hingga 31 Agustus 2021. Syarat insentif tersebut harus merupakan rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap hundi pada periode pemberian insentif. 100 persen PPN akan ditanggung pemerintah untuk rumah dengan harga jual paling tinggi 2 miliar rupiah, sedangkan untuk rumah dengan harga lebih dari 2 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah, pemerintah akan menanggung 50 persen PPN. Berbagi sumber IDX Channel Ya Pak Berselan, untuk membahas tema kita di parah pertama di Market Review mengenai genjot stimulus bagi sektor properti sudah terhubung melalui aplikasi Sumba Pak Turino Junaidi, beliau adalah Koordinator Wakil Ketua Bagian Investasi dan Regulasi REI. Selamat pagi Pak Turino. Selamat pagi Pak Turino. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Salam sehat selalu Pak Turino. Selamat pagi Pak Turino. Baik, terkait dengan insentif yang tentu saja ini memberikan angin segar terhadap pertumbuhan sektor properti, ini terefleksi dari pertumbuhan serapan properti di kuartal 1 tahun 2021 dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2020. Ada dampak yang cukup signifikan. Bagaimana sebetulnya Anda melihat efektivitas dari PPN DTP ini, Pak Turino? Terima kasih sekali di sini. Kami pun juga sebelumnya terima kasih dengan pemerintah yang telah memperhatikan di industri properti, sehingga kami pun diberikan stimulus berupa PPN DTP. Nah, perlu yang kami sampaikan bahwa tujuan pemerintah itu adalah untuk mengerakkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Cuma yang kami usulkan itu bahwa jangan disamakan dengan PPN yang ditanggung pemerintah untuk kendaraan. Nah, di kendaraan rata-rata itu adalah sudah stop, jadi ada stopnya. Tapi kalau di industri properti adalah rumah inden, rata-rata itu rumah inden. Nah, sehingga itu sebuah proses sedikitnya itu adalah 1 tahun di situ. Nah, sehingga pada saat pemberian bisnis yang diberubah 6 bulan, itu hanya yang berdampak itu adalah rumah-rumah stop. Nah, jangka rumah stop itu rata-rata cuma hanya 5 persen. Jadi dampaknya yang diharapkan sama pemerintah itu adalah kurang di situ. Walaupun demikian, itu pun juga ada beberapa yang perlu kami sampaikan bahwa dalam kuartal pertama, mulai Januari sampai April, MBR itu ada sekitar 90 ribu yang sudah laku. Tapi itu tidak ada pertanyaan dengan PPN karena sudah ditanggung pemerintah. Yang kedua, itu adalah di 17 provinsi kami mendata itu adalah yang kurang dari 2 miliar, itu adalah 11.730 unit, yang sedangkan di atas 2 miliar itu 238. Nah, nilai daripada tersebut itu adalah sekitar 7 triliun untuk yang bukan pengembang besar atau yang bukan yang di publik. Kalau yang di publik itu sendiri ada sekitar 10. Jadi rata-rata masih 17 triliun ya. Harapan pemerintah itu adalah 50, sedikitnya 50 triliun. Sebenarnya kalau pemerintah itu mau digerakkan lagi, jangka 50, 300 pun juga masih bisa. Karena memang masih backlognya itu adalah 11 triliun. Dan setiap satu tahunnya itu ada penambahan sekitar 800 ribu kebutuhan rumah badu. Baik, artinya secara efektivitas dari PPN DTP ini sudah kemudian terasa, tapi alangkah lebih baik jika ini diperpanjang begitu. Kalau tidak salah, ini berlaku sampai dengan Agustus 2021, tapi kemudian teman-teman di industri properti mengusulkan untuk diperpanjang sampai dengan Desember tahun 2021. Sudah disampaikan usulan tersebut, apakah responnya sesuai dengan yang diharapkan, Pak Torino? Iya, jadi sebetulnya yang seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang dikatakan bahwa rumah injen. Nah, kita sebelum kita memiliki regulasi, kita harus tahu dulu masalah bisnis prosesnya. Jadi sebetulnya di properti itu adalah yang pertama adalah butuh masalah regulasi terhadap investasi. Yang kedua itu adalah regulasi terhadap konsumen supaya ada minat beli. Nah, yang disentuh ini adalah yang kedua, yang minat beli. Nah, di dalam minat beli ini sebetulnya masyarakat ini kan dengan masa pandemi ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, bahwa perilaku masyarakat itu adalah jendung untuk setting. Jadi, utamanya kalau kita sudah punya uang banyak, pasti masih setting lagi karena kita tidak tahu dua tahun yang terdepan. Nah, psikologis ini harus ditembus. Satu. Belajar kedua, ada perilaku terhadap membelanjakan keuangannya. Mulai dari pertama itu adalah mami, makan minuman, kesehatan, dan sampai kalau di industri properti itu adalah, untuk kebutuhan properti adalah di nomor 10. Nah, sebetulnya segera. Baik, oke. Apa yang bisa dilakukan untuk menembus kebiasaan itu gitu ya? Ataupun mungkin psikologis dari masyarakat yang sampai dengan saat ini masih kecenderungannya belum mau mengkonsumsi lah. Ataupun mungkin membelanjakan uangnya di sektor properti begitu. Karena memang secara, apa namanya, siklikal bahwa ini adalah momen di mana masyarakat ataupun mungkin dunia usaha sedang ada di survival mode begitu. Baik, Pak Turino kita akan lanjutkan usaha jidah berikut ini. Terima kasih telah menonton!